Ah ya selamat pagi saudara-saudara Hari ini saya telah berusaha untuk Melintasi sungai ini untuk mencari sesuatu yang bermanfaat Saat kita menghadapi situasi yang sangat super ini Dan seharusnya pencarian perantauan untuk pengalaman baru Di sungai-sungai dan perantauan adalah sesuatu yang baru Jadi disini saudara-saudara saya telah Melewati ataupun ternampak atau terlihat Benda-benda yang nampaknya di tempat kita pun ada Seperti anggur hijau dan juga Bukan saja anggur hijau tetapi Sejenis asam yang kami panggil sebagai lipos Asam hutan ini sangat sesuai untuk dijadikan Lauk tradisi di Kepulauan Pernia ini Dan sangat sesuai untuk dicampur dengan ikan masin Dengan ikan dan juga dengan ikan Jadi mari kita sama-sama saksikan Penemuan-penemuan yang saya temui sepanjang sungai ini Yang boleh menjadi tanda tanya dan persoalan bagi kita Apakah ini adalah benaran anggur asli ataupun bagaimana Terima kasih telah menonton Sampai di lokasi Puji Tuhan Ini Selain saya menemui anggur hijau ini Ini dia anggur hijau Nah tengok Ini dia Saya juga telah menemui Liposu Kami panggil dia Liposu Ataupun Asam Asam hutan Buah asam hutan Lihat Inilah dia Liposu Begitu banyak sekali saudara Sangat sesuai untuk dijadikan lok tradisional Dicampur dengan ikan Ikan bilis, ikan masin, dan ikan segar Nah tengok Ini adalah anak sungai Saya berada di hutan sekali Di hutan Di hutan nih sekarang saudara Nah Tengok saudara Sekitar dia Jom Tengok saudara Ini adalah Liposu Ataupun Buah asam di sungai Dan Jom Itu Adalah Anggur Anggur hijau Tingup Tingup Nah 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 hai 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 oke saya akan teruskan perjalanan saya mencari lagi benda-benda yang boleh dimakan apabila kita berada dalam keadaan darurat itu adalah remaja yang cantik saudara ini lagi saudara ah pada puan disebelah disebelah anggur Coba kita try apakah ini boleh dimakan ataupun bagaimana asam yang sudah masak yang sudah masak yang sudah masak yang sudah masak terima kasih terima kasih terima kasih